. Pendiri ganjarian Spartan Eko Kuntadi mengaku kaget dan shok dengan sikap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang berubah haluan jelang pemilu 2024. Dia mengungkit sosok Jokowi yang selalu dibela olehnya sejak 9 tahun lalu, kita juga gak percaya bahwa ini terjadi, lah iya, 9 tahun, saya di depan bersama teman-teman belain Pak Jokowi, kita gak lihat fenomena kayak gini, di ujung tiba-tiba ada MK, ada ini, ada itu, kita kaget suasana ini terjadi saat ini, kata Eko. Pegiat media sosial ini juga yakin banyak pendukung Jokowi yang kaget dengan keputusan jelang pemilu 2024 ini. Dia mengaku heran Jokowi melakukan itu semua hanya untuk mendorong anaknya di 2024, saya rasa bukan hanya saya. Banyak pendukung Pak Jokowi yang shok dengan kondisi ini, ya shok lah. Tiba-tiba ada suasana kayak gini hanya untuk dorong anaknya suasananya begini kan, banyak yang shok ini, ucapnya, dia lantas menjelaskan alasannya shok dengan sikap Jokowi. Dia mengungkit kembali pernyataan Jokowi dan Gibran beberapa bulan lalu soal tidak tertarik masuk dunia politik. Gini orang kenal Pak Jokowi 2014, tulus, bekerja secara serius. Anak saya gak mau terlibat politik, gitu kan statement statementnya, bahkan sampai terakhir, Mei itu bahkan bilang, sudahlah Gibran itu masih muda, bla bla bla. Bukan cuma Pak Jokowi lho, Mas Giran sendiri masih, gak lah, cuma sekarang kan berubah, kenyataan berubah. Itu kita terbayang beberapa hari lalu kok terjadi perubahan yang luar biasa, ujar dia.